Intro Foodies ada babang ganteng nih Bara Valentino yang lagi mau kulineran Super receh Ya murah pake banget Nah kira-kira apa nih ya Nah kayaknya yang ini menarik foodies Kalian bisa liat Nasi kepuli Cuman 7 ribu Wah Biasa saya gak pernah makan nasi kepuli Cuman 7 ribu Wah ini kayaknya Oke juga nih Hah serius tuh nasi kepulinya 7 ribu rupiah Ini beneran nasi kepuli gak sih Atau jangan-jangan porsinya dikit banget Yaudah daripada penasaran Langsung aja yuk kita pesen aja Nasi kepuli 7 ribunya Saya liat disini ada tulisan Nasi kepuli cuman 7 ribu 7 ribu Murah banget ya Iya itu udah pake tan Pake biung, norek, tabel Wah ini pas banget buat foodies Cuman 7 ribu bisa makan Kenyang banget itu Wah kalau gitu ceritanya sih Udah pake lengkap dong Udah gak perlu pesen lauk apa-apa lagi ya Sebenernya foodies Ini foodies Masih nasi kepuli ini udah wangi banget nih Wah Gak cuma nasi kebuli nih Tapi ada nasi uduknya juga Wah 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 temennya juga banyak ya Ada ayam teriyaki Wah ini dari tadi Bau jengkolnya bikin saya lapar nih Wah Valen ternyata termasuk jengkol lovers nih foodies Wah aja sih boleh kebule-bulean ya Tapi lidah manusantara banget Makanan-makanan yang beraroma eksotis Masuk nih di lidahnya foodies Pas dong ya Menu kali ini emang favoritnya Valen nih Jadi disini siapa nih yang masuk ke timnya Valen Alias jengkol lovers Kalau ada wajib ya Dicobain di jengkolnya Terus mau pilih apa lagi ya Aduh aduh keliatannya semuanya menarik ya foodies Tenang tenang Stop cukup cukup Jangan sampe lapor mata Yang lain dibungkus aja udah Udah kelaporan juga kan Yaudah langsung aja yuk kita santem Oh iya foodies Nasi kebule itu sebenarnya bukan makanan dari timur tengah loh Tapi nasi kebule ini justru cuma ada di Indonesia Nah nasi kebule ini Kalau di Indonesia saya pertama-pertama kirain nasi kebule itu kayak nasi kabuli Nasi di negara saya ada nasi kabuli Nasi kabuli itu Bedanya dia kita pertama masak udah dicampur pake kismis, wartel sama nasi dan udah sama daging dan ayam gitu Foodies berbeda dengan nasi mandi atau nasi kapsah yang merupakan alahan kuliner asli dari timur tengah Nasi kabuli merupakan makanan peranakan timur tengah dengan garifan lokal ya kalau versi udah di Indonesia nya Beberapa resep yang sudah beredar Nia foodies ini sudah merupakan paduan rempah lokal dan juga timur tengah Sehingga menghasilkan cita rasa yang cocok untuk lidah pendatang maupun warga Indonesia Nasi kebule ini rasa kayak berasa banget, rasa kayu manis, bunga lawang, terus cengkennya itu berasa banget semua Sama tempennya juga gak terlalu kering, gak terlalu lembek, jadi enak juga Aroma yang khas dari perpaduan rempah yang pekat ini bikin masyarakat timur tengah yang ada di Indonesia jadi penikmat tetapnya Kayak babang Valentino nih yang ada daerah timur tengahnya nih foodies Eh tapi jangan sedih, masyarakat ribu ini juga doyan banget loh olahan nasi kabuli kayak begini Secara juga rempahnya kan udah khas Indonesia ya, diolahnya juga disesuaikan lagi sama lidah nusantara Jadi ya cocok-cocok aja Ini kalau rumah saya dekat sini pasti tiap hari saya makannya disini, 7 ribu doang, 7 ribu doang kita udah kenyang banget nih Harganya sih emang tergalang receh banget untuk makanan berat yang mengenyangkan ini Oke deh kita lanjut sama nasi udutnya, apakah selazis nasi kebule-nya? Seperti saya biasa di tempat lain kalau tongkol suwir itu masih banyak duri-durinya Tapi ini gak ada duri kalian bisa lihat Terus tongkolnya juga rasa sambalnya dan gorengnya juga pas Rasa sambalnya juga pedas, buat saya sih enak Wah enak banget kayaknya ya disantap bareng tongkol suwir mercon ini pudis Jodoh emang sih ya pedes-pedesan asin sama nasi uduk yang gurih dan harum, klop banget Bumbu tongkol suirnya emang pekat banget pudis, bikin rasa merconnya gak cuman pedes tapi beraroma rempah yang kuat Bumbunya aja sampe kecampur sama nasi uduknya tuh Palen, harus lupa loh, itu jengkolnya jangan sampe dianggurin, nanti ngambek lagi kalau gak dimakan Apalagi nih pudis, jengkol kan sahabatan banget ya sama nasi uduk Cus, cobain dong perpaduan nasi uduk sama jengkinya Kenapa emang jengkol kenapa sih? Wah harganya lebih mahal dari ayam, enak gini Oh saya penasaran coba, wah ternyata enak banget Dan dari waktu dulu itu udah sekitar 7 tahun sampe sekarang saya ketagihan Setiap kali saya ke wartak, ke nasi padang, saya pasti makan jengkol Nah disini juga pasti saya makan jengkol nih Ya ampun, gara-gara itu ya lan akhirnya jadi ketagihan makan jengkol Tapi gak nyesel kan, akhirnya jadi jengkol lovers sih Kapan lagi coba nyobain jengkol kalau bukan di Indonesia? Mumpung banyak kan jengkinya, abisin deh Ini jengkolnya gorengnya pas banget, gak terlalu keras, gak terlalu lembut Itu yang saya suka, merasa sambal baladonnya juga pas, enak Tuh kan worth it kan, gak cuma nasi kebulinya aja yang receh Nasi uduknya juga gak kalah receh, harganya 6 ribu aja foodies Nah kalau temen-temennya nih, alias lauk pauknya itu dibanderol 2 ribu aja Sampai 5 ribu rupiah per porsi Receh, pake banget Inilah foodies, cuma 7 ribu aja Makan receh, harga receh Tapi rasanya gak receh, I love it Sub indo by broth3rmax